Setiap daerah pasti memiliki makanan khas yang terkadang hanya bisa dijumpai di daerah tersebut. Terkadang makanan khas tersebut sudah mulai jarang ditemui karena semakin merebaknya makanan kekinian. Di kota Cilegon terdapat kue khas yang masih tetap bertahan meski di tengah kemajuan zaman yakni kue tambang. Nama kue tambang tercipta karena bentuknya yang melilit seperti bentuk tambang atau tali. Salah satu perajin kue tambang yakni Maulana. Ia mengaku sudah 7 tahun menjadi perajin kue tambang yang tepat usahanya terletak di Kelurahan Sukma Jaya, Kecamatan Jombang, kota Cilegon. Dalam sehari Maulana mengaku bisa mengolah sekitar 19 hingga 20 kg tepung terigu. Jumlah tersebut bisa untuk membuat 20 bal atau sekitar 1.500 bungkus kue tambang. Untuk satu bal kue tambang biasa dicual dengan harga 52.000 rupiah atau 700 rupiah perbungkusnya. Dari usahanya ini Maulana juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Saat ini ia bisa mempekerjakan 8 orang yang semuanya berasal dari warga sekitar. Omset yang dihasilkan pun cukup menggiurkan yakni mencapai 1 juta rupiah per hari. Tidak hanya di kota Cilegon, hasil usahanya juga sudah mulai dipasarkan di sekitar wilayah Serang dan Pendeklan. Sebagai pelaku UMKM, Maulana berharap agar pemerintah setempat bisa lebih memperhatikan lagi pelaku usaha rupahan seperti dirinya agar bisa lebih berkembang di tengah ramainya industri besar. Ariel Maranus dari Kalfredo melaporkan dari kota Cilegon. Terima kasih telah menonton!